Tersangka kasus tuasnya Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Stip, Putus Satria Anantarustika, 19, yang dianiaya seniornya terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Iya, 15 tahun penjara, ujar Kepala Kepolisian Resor, Kapolres. Jakarta Utara, Kombes, Pol, Gideon Arief Setiawan di Polres Metro Jakarta Utara pada Kamis, tanggal 8 April tahun 2024. Keempat tersangka itu adalah Tegar Rafi Sanjaya, 21, A, W, dan K mereka dijerat pasal yang berbeda, berdasarkan peran masing-masing. Tegar dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan Junto pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat dengan hukuman 15 tahun penjara. Ia merupakan pelaku utama yang memukul bagian ulu hati putu sebanyak 5 kali. Selain itu, Tegar juga menarik lidah putu sampai jalur pernapasannya tertutup hingga akhirnya tewas. Sedangkan ketiga pelaku lainnya terancam dijerat pasal 55 Junto KUHP karena keikut sertaannya melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tiga tersangka itu menjadi atau mempunyai peran turut serta. Turut melakukan dalam konteks ini orang yang melakukan atau orang yang turut menyuruh perbuatan itu, sambung dia. Namun, ancaman hukuman itu masih bisa bertambah atau berkurang tergantung dengan pembelaan yang dilakukan para tersangka melalui kuasa hukum dan bukti yang kuat. Diberitakan sebelumnya, keempat tersangka memiliki peran masing-masing saat menganiaya putu hingga tewas. Tersangka A merupakan orang yang pertama kali memanggil putu bersama teman-temannya untuk turun ke lantai dua dan menggiringnya ke toilet. Ia juga berperan sebagai pengawas selama proses kekerasan itu terjadi di toilet pria lantai dua stif. Sementara tersangka W yang mendorong tegar untuk melakukan pukulan dengan berkata, Jangan melu-maluin, kasih paham. Kemudian, tersangka berinisial K yang menunjuk agar putu jadi yang pertama dipukul. Usai mendapatkan saran dari teman-temannya, tegar langsung memukul putu di bagian ulu hati sebanyak lima kali hingga terkapar. Tegar langsung memasukkan tangannya ke mulut korban untuk menarik lidahnya dengan maksud memberikan pertolongan. Namun, tindakan tegar justru membuat jalur pernapasan putu tertutup hingga akhirnya tewas. Sebanyak 12 taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta dilibatkan dalam proses perekonstruksi kasus kematian putu Satria Anantarustika pada Senin 6 Mei 2024. Adapun pelibatan para taruna tersebut untuk mengetahui peran mereka saat kejadian tewasnya putu di tangan sang senior, tegar Rafi Sajaya. Di lansia Tribun News, setelah 7 Mei, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Hadi Saputra Siagian mengatakan, proses ini untuk mengetahui apa yang terjadi saat periswa tersebut. Meski begitu, Hadi enggan menjelaskan lebih rinci adegan yang dilakukan oleh para taruna saat prarekonstruksi. Pasalnya, kepolisian masih melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut sebelum nantinya akan diungkap ke publik. Hadi juga memastikan 12 taruna tersebut masih berstatus sebagai saksi hingga hari ini. Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Satres Krim Polres Metro Jakarta Utara memboyong belasan taruna STIP dari kampus mereka di Cilincing, Jakarta Utara pada sering sore. Para taruna tersebut mengenakan pakaian olahraga STIP warna oranye. Rambut saat akan menuju mobil, para taruna tersebut berlarian sembari menutup wajah mereka. Selain para taruna, polisi juga turut memboyong tersangka tegar Rafi Sajaya. Sejauh ini, polisi telah bemeriksa 36 orang yang terdiri dari para taruda, pegasuh, dokter, dan ahli. Selain itu, penyidik juga memeriksa rekaman CCTV saat kejadian yang merekam korban saat dibopong oleh taruna lainnya. Sekiranya 12 orang taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta diringkus polisi terkait kasus tewasnya putus Satria Anantarustika usia 19 tahun. Di antara 12 orang tersebut, termasuk tersangka tegar Rafi Sajaya, usia 21 tahun yang mengani air kurban hingga tewas. Kini pelaku hanya menutup wajah dan menghindari dari sorotan kamera wartawan saat diringkus oleh pihak yang berwajib. Dikuti dari Tribunews.com Polres Metro Jakarta Utara memboyong belasan taruna ke penyidik saat reskrim di Jilinjing pada Senin 6 Mei sekitar pukul 15 lebih 50 waktu Indonesia Barat. Saat digiring oleh polisi terlihat belasan taruna itu menggunakan pakaian olahraga STIP berwarna oranye dan merah. Mereka yang berperawakan tegap dengan rambut cepak justru berlarian menutupi wajah. Di saat yang bersamaan, seorang anggota reskrim meminta belasan taruna untuk berlari lebih cepat ke mobil. Sementara tersangka tegar Rafi pun terlihat dalam kerumulan belasan taruna yang dibawa oleh pihak kepolisian. Laku pun turut menutupi wajahnya menggunakan pakaian yang dikenakan. Ada pun mereka diboyong untuk kepentingan proses penyidikan yang saat ini dilakukan. Hal itu pun telah disampaikan oleh kasat reskrim Polras Metro Jakarta Utara AKPB Hadi Siagian. Selain penyidikan, Hadi mengatakan pihaknya sedang mengelak proses perekonstruksi secara tertutup atas kasus tersebut. Korban bersama empat rekannya, ada mereka menyebut sebagai tradisinya tarunal. Ada penindakan terhadap junior, karena dilihat ada yang salah menurut persepsinya senior. Sehingga dikumpulkan di kamar mandi. Di kumpulkan di kamar mandi itu ada lima orang. Nah korban ini adalah korban yang mendapatkan pengukuran pertama dan yang empat belum sempat. Tetapi pun demikian, kita tetap melakukan pemeriksaan visum terhadap empat rekannya. Lalu tersangka adalah orang pertama yang melakukan pemukulan terhadap satu korban atau sama kutu tadi. Melakukan pemukulan di bagian lulu hati sebanyak lima kali berdasarkan keterangan saksi. Kemudian tidak berapa lama si korban dipukuli, maka hilang kesadaran, lalu pingsan dan jatuh. Kemudian dilakukan pertolongan oleh rekan-rekannya dan dipindahkan ke satu tempat di kelas di sebelah toilet. Kemudian sebelum dipindahkan ke toilet, dilakukan upaya penyelamatan, menurut tersangkan ya penyelamatan. Dengan cara memasukkan tangan di mulut untuk menarik lidahnya. Tapi justru itu kemudian yang menutup saluran pernafasan sehingga korban meninggal dunia. Kalau dari keterangan tersangka, alasan dibawa ke kamar mandi apakah untuk menyembunyikan apelakan mereka obat atau gimana Pak Om? Ini penindakan, ini penindakan tadi persepsinya, penindakan ini persepsi senior-junior. Ada yang menurut senior, ini kebetulan tarunan tingkat satu semua nih, yang empat lima orang ini. Melakukan sesuatu yang menurut senior ini salah. Menurut senior ini salah. Apa yang dilakukan, dia masuk kelas menggunakan baju olahraga. Itu, menurut senior ini gak? Tidak, di kehidupan mereka menurut senior ini salah. Tapi kemudian dalam proses penindakannya, nah ini yang tidak boleh. Salah dalam kehidupan senior, junior, dalam kehidupan sebuah komunitas itu menurut saya wajar. Tapi kemudian penindakannya dengan menggunakan kekerasan eksesif, kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya nyawa orang, apalagi jelas tidak boleh. Dan menurut saya ada satu kalimat dari mereka yang kemudian si tersangka menyampaikan mana yang paling kuat. Nah, mana yang paling kuat. Kemudian dari korban mengatakan, saya yang paling kuat. Karena dia merasa bahwa dia adalah ketua kelompok dari komunitas tadi, ya, tingkat satu ini. Maka, kemudian dilakukan penindakan. Penindakan yang dilakukan ini menggunakan kekerasan tangan kosong. Tidak menggunakan alat, tidak menggunakan alat. Jadi pemukulan dengan tangan kosong.